Pemandangannya kayak gini tuh Tempat ini tuh emang dikeliling gunung Oke guys Ini masih pagi banget dan belum mandi Tapi hari ini aku ajak kalian buat jalan-jalan naik motor listrik Yang di-fly golden turtle Golden turtle apa golden turtle ya nyebutnya Apalah yang penting kita nyobain nanti Kita nyobain nanti si emang Motornya dapat speed berapa ya Dapat speed berapa sama Dapat jarak tumbuh berapa ini Maren aku habis isi Tadi malam sih Lalu nyamati gelap Tadi malam aku habis Ngetas baterainya dan ini barusan aja Barusan aja penuh Ya udah satu jam yang lalu sih Ini aku nungguin agak terang Biar kameranya kelihatan ya Terus oke Langsung aja nih habis ini Kita sekalian bandingin speed yang di speedometer sama yang Speed speedometer pakai GPS Dan kita akan nunggu beramping 40 kilometer ya Nanti kita beli live Kita lihat respon motornya gimana Kecepatannya gimana Sama sisa badrinya gimana Oke Langsung ke motor blocknya Kita mulai jalan dan Ini Ah ntar Kita lihat Berapa kilometernya ya Oke ini 125 kilometer ya Kodonya ya Nanti sampai di rumah Dapat berapa kilometer Terus Terus Oke Kita sekalian bandingin Kecepatan di speedometer sama Kecepatan di Speedometer GPS nya Kayaknya sih tetap selisih ya Selisihnya lumayan banyak Ini speed 1 ya Maksimal 30 kilometer per jam Oke kita naik Kita naik Ini baterainya full Kemalem aku habisisi Aduh Aduh Racket handphone nya turun-turun Karena tempat Jidukannya gak rata Selisih Masih selisih ya Selisih 5 kilometer per jaman Nanti kita adjust deh Ini seharusnya 35 Tapi disitu Bilangnya 40 kilometer 40 kilometer masih digigit 2 ya kalau naik ya oke ini maksimal ya kalau ini kalau ada tanjakan dia speednya turun misalnya pakai baterai SLA ya naikaa speedy ga ya 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 tetap selisih disini selisihnya 6 km per jam antara speedometer GPS sama speedometer yang di motor on sepenuhin oh gunter GRANT wenig Bil fusion park selamat menikmati selamat menikmati ini adalah jalur ini sebenarnya adalah jalur sepeda yang biasa aku pakai latihan cuma ini tracknya dibalik biasanya pulang lewat sini sekarang berangkat lewat sini terima kasih oke lanjut ini aku kita coba sport mode nya ini sport mode ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi sport mode jadi sport mode nya itu kita pakai yang ini tombol R nya ini disini kalau 1,2,3 keluar mode ya tapi kalau kita beda sport mode itu mode nya ilan ini salah satu tombol rahasia kita biar biar presets biar bag his kalau ada dia bisa lebih dari 50 km per jam barisan Lagi ke mode 2 aja Kita jalan pelan-pelan aja Max광o Max Max selamat menikmati kalau turunan gini tuh atau kalau mau berenti tuh kita usahakan kalau di ini ya aku sayangnya untuk nge-remnya tuh pakai rem yang depan dulu dikit gini jadi dia ada muncul info rem disini dia tuh regennya jalan regen tuh regenerative range jadi dia tuh ngubah motornya ngubah motor PLDC nya itu dia jadi generator buat nge-charge aki makanya namanya jadinya regenerative ya tapi kalau emang dengan regenerative nya dia gak mau berenti ya kita tambahin pakai rem belakang karena rem belakang ini gak aku konekkan sama switch regenerative nya jadi biar kalau kita nge-rem belakang itu kita bisa sambil nge-gas gitu karena kalau regenerative regenerative nya itu aktif nanti dia ini motor ini tuh gak bisa digas padahal kadang kita tuh perlu nge-rem sambil nge-gas tuh kalau pas ditanjakan biar motornya itu gak mundur jadi solusinya ya remnya satu aku konekin ke regenerative satunya lagi enggak gitu nah yang ini yang aku konekin yang pakai yang rem depannya rem belakangnya gak konek gemadang depan wah begini cuacanya cerah banget aku nyatui antar bagus banget gak ada awan yang mungkip Aduh, sayangnya agak pilek ya Ini masih pilek ya Kita lihat, mati aja di depan Oh, look at that guy Look at that guy Nice Till there Oh, andall Are Sky No I don't want all the radio ini jalan yang kita lewati ini cenderung turun ya ini berangkatnya cenderung turun nanti pulangnya akan cenderung naik selamat menikmati turunan ini kita pakainya rem depan jadi rem depan ini kita fungsinya buat regenerator aja karena ini kalau kita tekan dikit ini kampasnya tuh dia belum sampai menyentuh yang di piringan caklamnya gitu tapi dia tuh udah ngerem ini meskipun aku ngeremnya rem depan ya yang terasa yang terasa mengerem itu tetep rem belakang karena regeneratifnya kan di motor bagian belakang paman kelinci wow jam segini juga jam segini juga jam segini juga dan jam segini juga jam segini juga jam segini juga jam segini juga dan adak jam segini juga gak Tr standpoint jam segini juga tej selamat menikmati 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 baterai di GoPro nya udah tinggal baterai di action cam nya udah kemakan separuh lebih semoga sih nanti sampai rumah-rumah bisa bertahanlah action cam nya hmm 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 Itu kali tuntang Baturnya tinggal separuh di indikator sih Tapi larikannya masih oke kok Nah ini nih Kita harus hati-hati disini Nyebrangnya agak susah Terima kasih 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 Ini indikator charging mulai nyala ya Terima kasih 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 masih belum turun kita ngalipin mosin-mosin banyak selamat menikmati 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 Wow Wow Apod lah Masa selamat menikmati 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 terima kasih sudah lihat video ini sampai selesai dan jangan lupa like share sama subscribe ya dan bye